Oke disini ada pola ya kita tentukan yang pertama kita cari bentuk polanya dulu seperti apa jadi kita tentuin seperti ini jadi kita cari alirannya kita ikuti aja alirannya seperti ini ini kan dari sini kemudian ini naik kemudian ini turun seperti ini ya kemudian ada Delta di sini maka ini termasuk bola C atau D jadikan ini juga dari kiri atau dari kanan kemudian ini naik kemudian ini turun seperti jadi ada pola C atau D kemudian berikutnya kita lihat bentuk polanya jadi yang pertama nah disini ada pola yang jadi pola itu enggak sama persis dengan yang ada di contoh ya jadi tidak sama persis sekali itu enggak disini yang pasti ada dua Delta kemudian disini ada bentuk yang sangat lonjong seperti ini kita ikuti aja Hai nah kemudian disini itu ini naik kemudian turun nah ini nutup juga ya jadi ada seperti garis maya yang berada di tengah sini nah ini kan ada kayak seperti ada garis ya Nah ada sebuah garis maya yang ada di tengah ini adalah pola G nah ini kan hampir sama jadi ini nah kan ada sebuah garis kemudian diselubungi dengan sebuah lingkaran lonjong jadi bentuknya bisa nggak harus nutup seperti ini tuh enggak jadi disini ada dua Delta jadi adalah pola G berikutnya ini sebenarnya pola ini pola umum banget akan ditemukan terus-menerus yang pertama kita lihat disini ada aliran dari kanan kemudian naik balik lagi ke kanan jelas ya kemudian disini ada Delta artinya pola ini adalah pola C atau D berikutnya disini ada sebuah lingkaran kecil kemudian diikuti dengan spiral ya ini ada spiral seperti ini kalau spiral itu garisnya akan terus-menerus tidak nutup-nutup-nutup maka ini adalah bentuk pola F ya spiral berikutnya nah ini nah ini hampir sama ini yang perlu dipalmi bahwa di tengah disini itu ada sebuah garis seperti ini namun garisnya itu kemudian diikuti aliran spiral ya ada sebuah garis kemudian diikuti aliran spiral ya seperti ini nah kita mikirnya apakah ini bisa masuk G atau tidak gitu ya disini kan kita ada dua pilihan disini apakah bisa dimasukkan ke pola G karena disini ada garis ya ciri dari G atau garis atau masuk ke pola F disini pola F nya mana oh ini jadi disini spiral bentuknya ya apakah masuk ke pola G atau pola F ya nah karena garis di tengah ini itu masih pendek karena garis yang ada di tengah ini nah garis disini itu masih pendek tidak kurang panjang jadi kalau G itu paling tidak sampai sini nah ini pola baru masuk pola G nah ini kan setengahnya G ya jadi belum bisa masuk ke pola G maka ini termasuk pola F berikutnya ini hampir sama jadi ini ada ada sebuah garis di tengah kecil kemudian diikuti dengan ya ada garis di tengah kecil kemudian ini diikuti dengan spiral artinya ini pola pola F ya ini sama nah ini jelas juga jadi pola pola F ini kan pola pusaran ya pola pusaran itu tidak harus bentuknya spiral jadi bisa spiral bisa pusaran nah bedanya spiral sama pusaran apa kalau pusaran itu terdiri dari 2 atau 3 aliran nah disini ada 2 aliran ya nah ini kan ada 2 aliran nah kan ada 2 aliran nah kalau 2 aliran ini apakah bisa masuk F tetap dimasukkan ke F ya kemudian berikutnya disini ada aliran dari kanan ke kanan ini dari aliran kan dari kanan kemudian balik ke kanan ada 1 delta artinya jelas ya kalau enggak C D berikutnya nah ada pola seperti ini ya kalau sekilas ini itu masuk ke pola F kan gini ada sebuah pusaran kan gitu kemudian kesini gitu tau nah namun perlu diperhatikan bahwa disini ada sebuah garis seperti tusuk gitu kan nah kan ini gini ini gini juga ini ini adalah termasuk pola J walaupun tidak bisa masuk ke J tapi disini ada nih gini oke kita perhatikan dari awal aja ya nah disini ini sering salah disini apakah kalau masuk ke F itu fatal enggak juga karena ini juga termasuk F ini ada sebuah tusuk kemudian disini ada sebuah pola bisa E atau F bebas kemudian disini ada sebuah nah ini kayak gini ada satu C besarnya ini adalah pola C oke nah kalau ini termasuk pola apa gitu kan ini mulai susah ya jadi ini hampir sama seperti sebelumnya jadi disini ada tusuknya ada tusuk kemudian disini ada sebuah pola kemudian hampir sama persis seperti tadi cuma disini nah kayak gini ini masih masuk pola C kenapa pola C karena ini deltanya disini kemudian ada C besarnya disini disini seperti itu oke kira-kira seperti itu terima kasih selamat menjembatan semoga sukses selanjutnya